Jadi kali ini kita akan belajar motor metik, cara putar balik atau putar arah. Oke, nah jadi ada dua cara nih. Yaitu dengan putar balik, dengan kita tuh kaki tuh menyentuh jalan. Oke, jadi menahan beban. Kemudian juga ada teknik yang kedua, itu tanpa menyentuh jalan. Jadi kita langsung aja. Untuk cara putar balik, kita mepet dulu ke samping kiri. Nah, udah mepet, kita berhenti. Nah, kaki kanan kita turunkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita miringkan motor ke sebelah kanan. Jangan terlalu miring juga. Kalau terlalu miring, nantinya beban kaki kalian itu menahan beban itu lebih berat. Jadi sesukupnya saja. Bisa juga dua-duanya seperti ini ya. Dua kaki, oke menahan beban seperti ini ya. Tapi lebih berat itu beban itu di bagian kaki kanan. Karena motor di miringan ke sebelah kanan. Oke. Bisa juga seperti ini. Oke, bisa juga seperti ini. Oke. Motor agak di miringan ke sebelah kanan. Oke. Terus kita gas perlahan. Gas perlahan. Jadi jangan sekaligus ditarik gasnya. Oke. Jadi perlahan saja. Jadi gampang gasnya itu ya. Tahan. Sambil menggunakan rem belakang. Nah, jadi kalau kekencangan kita cukup tekan rem saja. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi misalkan kita tarik nih gasnya. Memputar arah samping kanan. Oke, sambil menahan beban nih. Nah, gas tetap nih kecepatan. Tapi kita untuk mengurangi kecepatan itu menggunakan rem. Jadi tekan rem, 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 rem. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan gasnya saja. Tanpa menggunakan rem. Nantinya seperti ini ya. Nah. 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 Malah cenah-cenah. Oke. Jadi tidak halus. Nah, agar halus. Kita tarik gasnya. Tarik gasnya. Ini sudah maju nih. Tahan kecepatan segini. Kita menggunakan rem belakang. Untuk memperlambat laju. Nah, gas tetap ditahan seperti itu. Nah, kalau sudah kita berada di jalurnya, kita lepaskan remnya. Oke. Jadi sedikit saja untuk pengereman belakang. Gunakan rem belakang, bukan gunakan rem depan ya. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu cara untuk putar arah dengan sekaligus ya. Nah, jadi tanpa kita menahan beban. Tanpa kaki itu menyentuh jalan. Oke. Kita langsung putar balik. Oke. Kalau di jalan raya, kalian pastikan dulu ya. Lihat di sepion. Di belakang itu ada kendaraan lain atau tidak. Kosong atau tidak. Kalau tidak, apa namanya. Kalau tidak yakin, kalian bisa berhenti dulu. Terus tengok. Oke. Oke. Kita langsung putar arah dengan sekaligus. Badan agak dimiringkan ke sebelah kanan. Oke. Untuk cara teknik gasnya sama dan cara pengeremannya. Jadi motor agak dimiringkan ke sebelah kanan. Badan juga sama agak dimiringkan ke sebelah kanan. Jadi jangan berlawanan ya. Motor dibilangkan ke kanan tapi badan itu di samping kiri. Oke. Itu akan menahan gravitasi. Oke. Sekali lagi ya. Oke. Lepaskan gas, rem, pelan-pelan. Kita gas tahan, gas segini kecepatan, dan rem belakang. Oke. Rem belakang. Oke. Seperti ini ya. Tuh. Mudah sekali kan. Oke. Itu dia untuk tutorialnya cara putar balik di motor metik. Oke. Jadi jangan gunakan rem depan ya ketika kita belok itu. Misalkan kita belok nih. Belok. Terus ke kecepatan. Nah. Kecepatan itu terus sekalian rem depan. No. Nantinya malah gitu. Oke. Kaget. Jadi harus gunakan rem belakang saja. Ya. Perlahan. Kalau menggunakan rem depan. Nah. Tuh. Oh. 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 No. 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 Oke. Jadi malah gak seimbang gitu kan. Terus. Apa namanya. Si. Stangnya itu pull aja. Dibelokin kayak gini. Tuh. Oke. Jadi jangan sampai ketika kita belok itu. Ya. Kita belok nih. Belokannya cuma sedikit saja. Sedikit saja. Kayak gini. Nah. Eh. Mentok kesini tuh. Jangan seperti itu ya. Oke. Itu dia tutorialnya. Terima kasih buat semuanya. Sudah mampir. Mudah-mudahan video bermanfaat. Kalau ada pertanyaan. Kalian bisa komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax